Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Merbat TV apa kabar hari ini mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya mudah-mudahan disehatkan oleh Allah dilancarkan riskinya dan mudah-mudahan senantiasa selalu Allah permudah segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke seperti biasa nih sebelum nonton video reaksan hari ini saya Merbat TV ingin mengajak kalian semuanya khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini untuk bersama-sama istiqamah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sallallahu alaihi muhammad mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua senantiasa memberikan syafatnya juga kepada kita di yawmil qiyama nantinya oke di kedua kali ini mari kita reaksan bersama nih mengaji bersama mendengarkan ceramah daripada seh di malaysia beliau adalah seh abu zaki az zagafuri dan video ini bertajuk tentang tinggal satu tanda kiamat kecil tasbih putus apa sih maksudnya tinggal satu tanda kiamat kecil tasbih putus jom kita apply bersama videonya kuruh hari yang sangat besar malahim kubrah jadi antara kita sampai mahadi yang kita sebutnya tu yang tanda-tanda besar hanya tinggal ini sahaja satu number seven sahaja number one to number six dah berlaku belum? semua dah berlaku ini secara ringkas saya boleh letakkan di sini ya tinggal tunggu number seven sahaja on the way coming soon next change ok silahkan di subscribe channel daripada cahaya kesaksian official sampai kita pada muka surat 35 percaya hari kemudian baru masuk ya baru masuk percaya hari kemudian Alhamdulillah baru kita sebutkan tadi kita orang Islam kita percaya bahawa hari kiamat pasti akan berlaku dan kita percaya yang nama kiamat tu pasti akan berlaku dan sebelum kiamat ada mukaddimah-mukaddimahnya ada tanda-tandanya dan Nabi Muhammad cakap semuanya benar belaka maka sebab itulah kita lihat bermacam-macam keadaan bermacam-macam perubahan bermacam-macam tekanan bermacam-macam kesulitan bermacam-macam kebimbangan semua menunjukkan bahawa sebenarnya hari kiamat betul-betul akan berlaku dan apa yang dicakap oleh Nabi SAW adalah benar dan apa yang kita baca dalam surah Riyasin kita baca wa sadaqal murusalun benarlah sekali ya Rasul-Rasul akan tiba hari kiamat tu dengan benarnya kita semua akan nampak dan hari tu dah semakin hampir dah semakin hampir semakin hampir kita syukur pada Allah SWT mudah-mudahan taklah kekalkan keimanan kita biara jangan sampai kita terpesong jangan sikit sampai kita terpesona dengan orang-orang jahat punya di ayah mudah-mudahan kita janganlah sampai terikut akan mereka punya hal-lihwal baik hari kiamat disebut juga sebagai hari pembalasan hari penghabisan kenapa penghabisan last day after that dah tak ada no more day hari harinya berpanjangan terus saja terus saja ya kemudian hari itu ialah suatu hari padanya berubah segala alam dan dunia ini serta terjadi huru-hara dan kancuran yang luar biasa hari kiamat mulanya kiamat itulah hancur dunia semua diikuti dengan mula baru punya cara diikuti dengan hari mula sebab itu hari kiamat hari bangun bangun segala sistem sistem Allah subhanahu wa ta'ala semua bangun hari berdiri hari berdiri kehancuran yang luar biasa keluhancuran apa keadaan berubah semuanya matahari hancur bulan hancur matahari itu yang Allah ta'ala jadikan tak tahu dah berapa bilion bilion years itulah mataharinya juga pada zaman dinosaur itulah mataharinya juga itulah cahayanya juga itulah juga keterangan dan kepanasannya subhanallah sikit tak rosak matahari akan hancur bukan hanya matahari bintang-bintang yang merupakan matahari-matahari lain juga hancur semuanya planet-planet semuanya hancur langit, bumi semuanya digumpal jadi satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita lihat semuanya pada ketika itu setiap suatu akan bercerai daripada komponennya air pun akan bercerai gunung akan tercabut gunung pun akan tercabut gunung ini dipasak oleh Allah ta'ala akan tercabut jadi seperti apa bulu ayam yang berterbangan pohon-pohon akan jadi seperti abuk-abuk berterbangan semuanya maka sekarang sudah approaching to that time mana kan tidak keadaan dah mula haywire keadaan dah mula kocar kacir keadaan dah mula tak tenang kerana apa kita sudah menghampiri waktu itu sudah menghampiri waktu itu belum ada apa-apa covid ini belum ada apa-apa permasalahan yang kita hadapi ini belum ada apa-apa lockdown yang kita hadapi ini nanti akan ada lagi satu punya besar punya bukan setakat kita saja bukan setakat Malaysia saja bukan setakat dunia planet earth saja bahkan alam semesta semuanya sekali semuanya sekali digaul digumpal oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihancurkan dan ketika itu setiap sesuatu yang ada dah dipasangkan semua terlepas terlepas diantaranya apa air pun akan terlepas kita akan nampak air dari lautan api ha waizal biharu sudjirat apabila api itu dinyalakan kenapa laut-laut boleh dinyalakan laut dalamnya ada apa air air itu terdiri daripada apa H2O H1O2 ke H2O1 ha H1O2O H2O betul-betul H2O ha H2O1O H2O hydrogen ini semua combustible gas tau tetapi dia apabila combine jadi air pulaknya ini semua gas-gas yang boleh terbakar tau oksigen kan boleh terbakar ha hydrogen kan boleh terbakar Allah punya kuasa maha agong dikombinkan dua hydrogen dengan satu oksigen jadi air seluas ruas lautan dia ambil kiamah ini molekul pun pecah oksigen dengan oksigen hydrogen dengan hydrogen dan dalam dasar-dasar lautan ada api tak ada ada underground volcano ada elektrik-elektrik di bawah elektrik kena air kena gas jadi apa bakar jadi daripada lautan air bertukar menjadi lautan api menjadi lautan api kita tengok lautan api ketika itu subhanallah semuanya akan bercerai-cerai berhancur-hancur hancur-hancur semua lintang pukang manusia pada waktu itu yang itu tidak tidur kepada waktu itu pada waktu itu kecuali orang-orang kafir sahaja yang hidup berlindung jangan nampak pada hari itu jangan nampak bencana nya biarlah ketika itu kita pandang dari barzah sahaja sudah lah kita pandang dari barzah sahaja sudah lah ya ketika itu akan berlaku huru-hara yang teramat sangat semuanya akan semuanya akan jadi hancur lebur berkecai-kecai pada hari itu semuanya ya kemudian ini diikuti dengan hari kebangkitan semua manusia dari kubur masing-masing untuk menerima balasan Allah dah hampir waktu itu before this you have to alami before bangkit nampak balasan before bangkit nampak arash before bangkit kau kena menghadapi kiamat besar sebelum kiamat besar kau kena hadapi apa yang kita hadapi sekarang ini akan hadapi perang besar itu Nabi cakap bukan kita minta bukan kita suka perang Nabi cakap pasti akan berlaku akan berlaku perang besar akan berlaku penganyian akan berlaku penipuan akan berlaku kekiliruan akan berlaku tidak tahan manusia maka ikut saja kehendak orang-orang jahat semuanya begitu semua itu akan berlaku semua itu akan berlaku semuanya itu akan berlaku nanti akan berlaku hari kebangkitan antara hari kehancuran dengan hari kebangkitan itu berapa lama tuan-tuan sekalian makan masa 40 perenggan waktu 40 tak boleh sebut 40 tahun sebab dah tak ada bulan dan bintang nak kira tahun macam mana nak kira hari dah tak ada matahari lagi tak tahu 40 perenggan waktu itu 40 detik saja could be 40 detik semua bangkit balik semula could be 40 ribu tahun could be 40 juta tahun could be 40 apa walau alam pokoknya 40 perenggan waktu Habib Abdullah menyebutkan hadis itu dan disebutkan waktu itu sebagai 40 perenggan waktu sebab kita tak tahu apa ada senyap sunyi dunia semua tak ada yang Allah tak ada apa semua semua atas muka bumi ini binasa kecuali kekal wajah Tuhanmu saja dan apa yang Allah Ta'ala nak kekalkan masih kekal arash masih ada kursi masih ada roh-roh masih ada tersimpan tapi semua tak ada tak aktif semua diam saja semua diam saja mati as good as mati semuanya itu roh-roh ada tapi semuanya tak ada aktif semua diam sunyi sepi tak ada satu makhluk pun tak ada tak ada satu makhluk pun semua kemudian apabila nak kebangkitan Allah Ta'ala akan turunkan hujan hujannya pekat seperti air mani dan kita semua mana kita semua tinggal sel-sel kita tulang-tulang badan kita tulang-tulang dari tulang sulbi kita yang kecil-kecil semua dalam tanah semua dalam tanah tanah pun dah jadi tanah baru langitnya pun dah langit baru kemudian apabila hujan ini turun kena kepada kita dia kena saja pada sel kita itu bertukum jadi manusia serta-merta jadi manusia macam kerongsong tapi semua kosong semua mayat belaka semua langit semua mayat-mayat-mayat semua kemudian Allah Ta'ala bangkitkan malaikat israfil peniup sangka kala kali kedua peniup sangka kala kali pertama berlaku kiamat besar huru-hara peniup sangka kali kedua bangkit pulaknya bangkit pulaknya ya bangkit malaikat israfil dan ketika itu malaikat israfil seorang saja bangun tengok tak ada lain hanya rabbul alamin maha wujud dan segala alam semesta ini kosong belaka Allah berfirman limanil mulkul yaum untuk siapa kerajaan pada hari ini maka dijawab lillahi wahidil kahar untuk Allah Ta'ala yang maha isa lagi maha perkasa yang tanya Allah yang jawab itu siapa setengah ulamak mengatakan Allah sendiri tanya Allah sendiri jawab setengahnya mengatakan Allah tanya kepada israfil setelah dia dibangkitkan semula kemudian Allah Ta'ala perintahkan ditiupkannya sangka kala ditiupkan sangka kala maka roh pun dilepaskan daripada tempat simpanan roh lepas semuanya lepas dari tempat simpanan roh semuanya lepas bertibaran semuanya semuanya masuk pada bodinya masing-masing ketika itu kita dibangkitkan sampai cap jari kita pun itulah cap jari kita kalau kita tengok kalau sana ada kita boleh print tam print kita begitu kalau tak jadikan balik semula hata yang kodong dah ada tangan balik hata yang sunat pun kulitnya dah ada balik semula semuanya dan kita bangkit sebagaimana kita lahir kemarin keadaan kita semua tak berpakaian bangkit semuanya bangkit semuanya ketika itu semuanya bangkit tak ada satu silap pun tak ada satu roh tersilap masuk dalam satu badan yang lain roh manusia masuk dalam badan dia roh Ahmad masuk dalam badan Ahmad roh Kasim masuk dalam badan Kasim roh Kijang masuk dalam badan Kijang roh Kancil masuk dalam badan Kancil roh Tekukur masuk dalam badan Tekukur roh Sotong masuk dalam badan Sotong semuanya semuanya akan masuk balik semuanya akan hidup balik semuanya semuanya malik apa Apa ditiupkan sangka kala Sangka kala tiupan kali kedua Mereka semua bangkit dengan segeranya Untuk mengadap kepada Tuhan mereka Mereka semua berkata Aduhai Siapa yang mengingatkan kami Daripada tempat pembaringan kami Maka inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman Betullah para Rasul-Rasul Ada hari itu Bangkit saja Keadaan sudah berubah Tengok langitnya lain Buminya lain Insan-insannya semua lain Ketika itu Kalau ketika di dunia Jasad menutupi batin Batin kita liar Batin kita buas Tapi jasad kita pakai songkok Pakai serban saja Orang dah sangka kita orang baik dah Boleh menutup Hati kita bengis dan ganas Kita sopan santunkan Apa khabar saudara Baik semua Orang sangka kita baik dah Orang sangka kita baik Hakikat kita tersembunyi oleh Zahir kita Tetapi pada Akhir itu Hakikat kita Serlah Zahir dan mengikut hakikat Ganas engkau Bangkit muka macam haiwan Bangkit macam muka Macam muka beruang Macam muka harimau Macam muka singa Macam muka babi Macam muka anjing Na'udzubillah Berlindung sama Allah Bangkit mukanya hitam Bangkit dengan keadaan Macam orang kesurupan Macam orang terasuk Bangkit dengan macam-macam hal keadaan Bangkit saja Terus dihidangkan makan Bangkit saja yang ada Dihidangkan makan As fast as that As immediate Lebih fast daripada fast food Dari sidarkan makanan Jannah Dari siapkan makan Terus dikasihkan pakaian Terus dikasihkan pakaian Awal mula yang dapat pakaian Nabi Mahsyar adalah Nasirina Ibrahim AS Dan kalau semua ini Kita jangan tanya Nabi Muhammad macam mana Kalau Ta'ala dah sebut Nabi Muhammad Kau tak payah cakap Dia host pada hari itu Maka kau tak payah cakap Nabi Muhammad SAW Baik dikasih makan Dan manusia terbagi Kepada tiga golongan Golongan apa Yang pertama Naik kenderaan Nak pergi tempat bangkit lain Tempat hisap lain Tempat mahsyar Tempat himpon lain Tempat hisap nanti lain Tempat timbang nanti lain Stesen-stesennya ya Dan tempat himpon itu Jauhnya Daripada tempat bangkitnya itu Tak tahu perjalanan berapa jauh lah Dari sini sampai ke China Itu pun dekat Umpamanya ya Allah Jauhnya Manusia terbagi kepada tiga Yang ada naik kenderaan Dan kenderaan berbagai-bagai jenis kenderaan Yang ada kenderaannya itu Terasih siap dengan pelana Pelananya itu saja Dah bertatah dengan permata Yang beraneka warna Punya cantik Pelananya Pelananya Kudut apa Haiwannya itu Naik Siapa itu yang dapat pelana itu Di antaranya lah Orang-orang yang Berselatu rahmi dengan sahabat-sahabatnya Menjalin persahabatan dengan baik Dia bakal dinaikkan di bawah arash Dan yang nak menuju ke tempat itu Naik Haiwan berpelana cantik Bangkit dari kubur saja Dia dapat surf makan Makan manusia ada yang berkenderaan Ada yang jalan kaki Sejauh-jauhnya Ada yang jalan muka Kata Rasulullah Jalan muka Muka di bawah Kaki di atas Tak tahu berkisar Kita akan nampak Semuanya itu nanti Depan mata Sekarang kita dah mula nampak Apa cakap Nabi Dah mula betul Jadi Perkara ini dah mula berlaku Perkara itu dah mula berlaku Perkara bukan Bukan nanti makin berlaku Oleh orang yang bukan-bukan Ya Kita akan nampak Kita akan nampak Sekarang saja kita dah nampak Benar cakap Nabi aku Alhamdulillah Ya Allah Kami beriman Ya Allah Kami beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Kami beriman Ya Allah Maka apa yang nak dijadikan olehmu semua itu Ya Allah Pasti akan berlaku Kami mohon hati yang tabah Ya Allah Kami mohon hati yang reda Ya Allah Kami mohon tetap iman Kepadamu Ya Karim Ya Nanti yang jalan muka Dan manusia keadaan itu Berbagai-bagai Pesen dan saiznya Yang ada kecil dan kerdil Seperti semut-semut itu Orang yang sombong-sombong Yang angkuh-angkuh Orang kena beri dia penghormatan Orang kena beri dia kemuliaan Orang kena panggil dia dengan gelaran Yang dipaksakan orang begitu Dengan rasa angkuhnya Allah Maka Dia akan bangkit seperti Fir'aun semua akan bangkit kecil nanti Bangkit kecil Diinjek-injek orang How far dia nak kena travel jauh gitu Sampai tempat sana saja Tengok yang nama Masyar itu Padangnya putih Nabi sebut warna warna silver Warna silver Ada setengah cita Nabi sebut Warna tepung Warna silver Pokoknya dia putih Tidak ada bukit Tak ada busut Tidak ada lembah Semuanya rata Serata-ratanya Dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia putih semata-mata Tidak ada makan Tidak ada minum Tidak ada tidur Tidak ada rehat Tidak ada hidup Tidak ada mati Ketika itu Di sana Di sana manusia Akan rasa begitu punya Payah kemudian Kemudian Allah ta'ala datangkan matahari Allah ta'ala datangkan matahari Sejengkal atas kepala kita Kemudian mula berpeluh Berpeluh Allah diamkan begitu Stagnan Lima puluh ribu tahun Payah tak Payah tak Jadi kerana kita nak tengok Mahsyad akan sampai Hari kebangkitan akan sampai Sebab itu all this thing happen All this thing happen Don't worry Apa janji Allah ta'ala Pasti akan sampai Orang-orang kubur Dah lama mereka tunggu dalam kudur Kubur Tak lama semua nak bangkit Nak dapatkan pahala dan balasan Dah nak sampai That's why all this thing happen All this thing happen Ya Jadi kita hanya tengok saja Apa ketentuan Allah ta'ala Tunggu saja Minta berlindung dengan Allah ta'ala Daripada segala mara bahaya Ya Betul Masya Allah Pinter ya Asya ini Sebelum Allah ta'ala Menghancurkan alam Dan segala isinya Akan ada tanda-tandanya Terlebih dahulu Tanda-tanda itu Ada dua bahagian Iaitu tanda-tanda kecil Dan tanda-tanda besar Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kecil Dan tanda-tanda besar Tanda kecil Setengahnya besar Tanda besar Setengahnya kecil Tapi tanda besar semuanya besar Tanda kecil adanya besar Dan ada tanda-tanda Adalah kebaikan Ada tanda-tanda Adalah merupakan keburukan Ya Tanda-tanda Maksud tanda kecil Kiamat Not that near Not that close Still quite far Itu namanya tanda kecil Tanda besar bermakna Tanda kiamat sudah Very near Tanda besarnya Bermula dengan keluarnya Imam Mahdi Apabila keluarnya Imam Mahdi Nanti Keadaan kita Seperti tasbih putus Seperti tasbih Kalau dah putus Lepas satu-satu Gugur-gugur-gugur One after another Sekarang saja kita boleh lihat One after another One after another Macam-macam perkara Macam-macam perkara berlaku Dalam dunia ini Sakitlah Wabaklah Peraturanlah Berbagai-bagai One after another Nanti bila putus Tasbih Lagi satu-satu-satu Dengan cepatnya Sekarang saja Sudah mula Sekarang saja Sudah mula Sebab Allah Ta'ala Ada plan Dan plan Allah Ta'ala Akan lulus Orang kafir Sangka itu plan mereka 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 sangka itu Plan mereka Plan buruk Plan jahat Macam-macam Mereka sangka Plan mereka Mereka tak sedar Mereka dimasuk Di bawah plan Allah Dan plan yang mereka Buat itu semua Capai Capai Jaya Every step Yang mereka jaya Menghampirkan mereka Dengan azab Every step Mereka jaya Menghampirkan mereka Kepada kemusnahan mereka Sengaja Allah Ta'ala Bukakan mereka kejayaan Dan every kepayahan Yang kita hadapi Sedang menunggu Satu kemudahan Daripada Allah Ta'ala Itu adalah Pasti Janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Akan berlaku Tanda-tanda Ya Jadi Peringkat kiamat ini Ada dua Peringkat Peringkat tanda kiamat ini Ada dua Ada era Akhir zaman namanya Era Era akhir zaman Masih Pertama Kedua Dan ketiga Kedua dan ketiga Inilah Kedua dan ketiga Inilah yang kita bilang Tanda-tanda akhir zaman Era pertama Akhir zaman Sudah bermula Bila Kalau kita sebut Akhir zaman Akhir zaman Jangan rasa macam Menyampahlah Jangan bilang Tak asik-asik Cakap akhir zaman Entah bila akhir zaman Entah bila akhir zaman Sekarang kita tengok Yang nama akhir zaman Itu bermula Bila yang nama akhir zaman Akhir zaman Era pertama Yang nama akhir zaman Bermula Dengan turunnya Nabi Adam Alayhi salam Dah akhir zaman Why? Because Adam Ialah last Pieces of Makhluk Allah Ta'ala Yang menghuni Muka bumi ini Yang menghuni Dan memamorkan Muka bumi ini Adalah Adam Penghabisannya Sekali ialah Adam Before Adam Banyak makhluk-makhluk lain Before Adam Hanya ujungnya sahaja Antara Nabi Adam Dengan kita Setengah ulamak Mengatakan Lebih kurang 10,000 tahun Yang ada Mengatakan Tak sampai 10,000 tahun That short Dan Adam yang last Al-Talasebot ini Jailun Fil Ardi Khalifah Aku adakan Atas muka bumi ini Khalifah Pengganti Pengganti bagi siapa Yang sebelumnya Mentadbit Muka bumi ini Memakmorkan Muka bumi ini Termasuk Dinosaur-nya Termasuk Ice Age-nya Termasuk Caveman-nya Semua itu Adam menggantikan mereka Dan Makhluk mana Yang akan lihat Akan menghuni Muka bumi ini Sampai endingnya Anak cucu Adam Yang akan lihat Langit terbelah Semua itu Anak cucu Adam Maka makhluk ini Sudah lahir Bermakna dunia Sudah habis Sudah last Dunia sudah last Adalah Dengan turunnya Nabi Adam Era akhir zaman Sudah bermula Era akhir zaman Sudah bermula Dengan turunnya Nabi Adam Kemudian Zaman Nabi Noh Dah kira Zaman akhir zaman Zaman Nabi Ibrahim Dah kira akhir zaman Lahir Nabi Akhir bagi Akhir zaman Itu Nabi Muhammad Nabi akhir zaman Lastnya Lahirnya Nabi Muhammad Menuju masuk dalam Era Era Kedua akhir zaman Terakhirnya Itu yang disebut Tanda-tanda kecil Tandanya yang pertama Yang apa Lahir Nabi Muhammad Itu tanda besar Dan itu tanda baik Itu tanda baik Kemudian Satu tanda Demi satu tanda Demi satu tanda Demi satu tanda Sampai Lanti perang besar Korak peranda Huru-hara yang tak terhingga Sampai itu Keluar Mahdi Saja Dah era Ketiga Era final Akhir zaman Era awal Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Dari Nabi Muhammad Sampai sebelum Imam Mahdi Dari Imam Mahdi Sampai penghabisannya Itu ketiga Era akhir zaman Menurut setengah Ulama pandangnya Dan kita kena tahu Sekuensnya Dan kita kena tahu Apa-apa yang akan Berlakunya Sebab kita hidup Dalam zaman itu Kita hidup dalam Era itu Kita nampak Maka kita perlu jaga Apa yang patut kita Jaga Bukan hanya tengok Oh ini tanda kiamat ini Kita pun giling Oh ini tanda kiamat ini Kau terlibat sama Dan bagaimana Keterlibatanmu Dalam perkara yang baik Bagaimana Keterlibatanmu Dengan perkara yang sesat Bagaimana Hanyutmu Kamu kena jaga-jaga Kena hati-hati Ya Baik Bukan anda Tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kecil Menyerangnya kiamat Itu banyak Di antaranya Yang pertama sekali Terutus Nabi Muhammad S.A.W Maka terutusnya Nabi Muhammad Era akhir zaman Tahap pertengahan Sudah bermula Dengan itu Langit dah jadi Tempat kawasan Zon larangan Malaikat Ini apa Jin dah tak boleh Masuk curi-curi Khabar lagi Mereka naik Dah kena panah Dah lama Mereka kena sanction Dah lama Mereka kena PKP Lockdown Langit di lockdown Mereka tak boleh masuk Sekarang kita kat dunia Dah bertengah Nak dikena lockdown Lockdown Jin dah kena lockdown Dari zaman dahulu Nabi lahir dah jadi Lockdown Tak boleh naik atas langit lagi Dia tak boleh naik atas langit Dengar-engar berita Kepo-kipo Jin kan kipo Sifatnya Dah tak boleh lagi Dah tak boleh lagi Dengan terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masuklah Era akhir zaman Era akhir zaman Kebenaran Sudah mula serlah Yang nama kufar Dah mula tak ada can lagi So sejak lahir Nabi akhir zaman Sampai Akhir penghabisan nanti Yang nama Benda bukan-bukan semua Semua Dah tak boleh mengatakan Mereka yang benar Mereka yang betul Nampak kau jahat Nampak kau jelek Nampak kau buruk Dah nampak Baik Yang kedua Manusia berlomba-lomba Memendam bangunan Yang tinggi-tinggi Bangunan yang tinggi-tinggi Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sebut Apabila Sayyidina Jibdil Tanya kepada Nabi Berikan aku Tanda-tandanya Dan all this thing Boleh didiscuss Yang ada setengah orang Especially macam Wahabi Ada orang kan Tak suka kiamat Dia suka hidup Sebab PLA tu Dengan Yahudi Lebih kurang Maka Mereka tak kasih tau Kita bincang-bincang Perkara akhir zaman ini Akan datang Tetapi Tak tahu Nabi sendiri pun tak tahu Tengok Nabi tanya Sama Jibdil Nabi tak ada Jawapannya Nabi ditanya oleh Jibdil Bila kiamat Nabi bilang Tidaklah yang ditanya Lebih mengetahui Daripada yang bertanya Nabi tak bilang Aku tak tahu Cuma Nabi bilang Aku tidaklah yang ditanya Lebih mengetahui Daripada yang bertanya Bermakna Dari yang bertanya Betul Kau yang bertanya Aku yang ditanya Aku tak lebih ada pengetahuan Lebih daripada kau Sebab Jibdil tak tahu Mungkin Nabi Muhammad Ada pengetahuan ekstra Maka dia nak tanya Tak ada Apa yang aku tahu Itulah yang kau tahu Apa yang kau tahu Itulah yang aku tahu Ada tahu tak Ada tahu Tahu sama tahu Apa yang aku tahu Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui Tapi pokoknya ada pengetahuan tak? Ada pengetahuan Dan Nabi boleh sebutkan tanda-tandanya Maksudnya Nabi ada pengetahuan mengenainya Tepat bila waktunya Harinya Jamnya itu ketentuan Allah Ta'ala punya takdir Seperti ajal maut semua kita Kita hanya nampak tanda-tandanya Dan dapat tanda-tandanya itu saja Dah cukup bagus lah bagi orang yang aware Baik Ada tanda-tandanya Di antaranya Nabi mengatakan Apabila kau lihat orang-orang badui Yang berkaki ayam Belegeng selalu tak berpakaian Tiba-tiba bikin bangunan tinggi Bermakna orang baru keluar daripada Ketamadunan Baru keluar daripada hidup kedusunan Terus kok boleh jadi kaya raya Terus dipanggil orang sebagai sheikh Allah Terus dipanggil orang sebagai sheikh Bina bangunan tinggi-tinggi Dan ketika juga kau lihat Orang perempuan melahirkan cik puannya Seorang hamba sahaya dilahirkan cik puannya Maka cakap Nabi ini perlu ditakwil Maksud bangunan tinggi-tinggi oleh orang-orang ini Ila siapa? Ialah Orang-orang baru keluar daripada Ketamadunan Baru keluar daripada Kedusunan kepada ketamadunan Daripada hidup gaya orang asli kepada tamundan Apa patut mereka beri? Diberi mereka ilmu Diberi mereka cara peradaban Beri mereka perkara-perkara kepentingan Mereka keluar saja setempat Dapat kaya terus mereka bikin bangunan tinggi Bolehkah mereka handle? Tahukah mereka handle? Tak pandai mereka handle Siapa bantu mereka handle? Orang-orang yang khianat Nanti akan dikoyak-koyakkan harta benda mereka Akan dihancurkan kehidupan mereka Yes, we can build for you Kita bikin hotel Kita bikin apa semua Kita bikin bangunan ofis tinggi-tinggi Kita pun suka tanah kita Yang dulu kita ni badui-badui Orang dosong, orang kampung Termasuklah ni Badui-badui tanah Melayu sekalipun Dulu terdekat getah Sekarang bikin bangunan tinggi-tinggi Semua tu termasuklah Pandai ke kita bikin? Ada modal tak kita bikin? Tahu tak kita nak takbir ini semua dulu Dan dalam keadaan kita dulu Orang kampung? Kan tak tahu Kan tak tahu Maka siapa yang bantu kita? Rangkufar Biar dengan hadapan ada pulangan Untuk boleh bayarkan mereka balik Sekarang tengok keadaan Kita mampu tak adakan pulangan Untuk bayar mereka balik Tergadai bangunan itu Dengan tapaknya Dengan negeri kau Sekali tergadai Pasal Kita bergantung kepada Foreign Untuk membangunkan Prasarana kita semua Maka itu menjadi Alat untuk mereka Kita dah temakan Umpuan dia Itu satu menunjukkan Pada ketika itu Government sudah tidak Efektif Dan pengandilan ekonomi Sudah tidak betul lagi Segala orang-orang yang baru Keluar dari dusun Kasih bikin bangunan tinggi Tanda berikutnya Ialah apa Masjid-masjid Dihiasi dengan Indah-indah dan cantik Tentang masjid-masjid Dihiasi dengan cantik Ulama' bincang Ini termasuk Tanda baik ke Tanda tak baik Tergantung Bangunannya tinggi-tinggi Cantik Masjidnya kopak kapik Dari papan Atapnya pun pakai zeng Maka perlu dielokkan Perlu dielokkan Namun Jangan sampai pula Pula-nya elok Dari bentuk yang tidak diperlukan Keluar daripada Hakikat yang nama Masjid Yang nama Masjid Dia Nabi mengatakan Adalah Kubunya Allah Siapa masuk Terpelihara daripada dua Terpelihara daripada dunia Dan terpelihara daripada Terpelihara daripada Syaitan Maka bermakna Kau nak cantikkan Masjid Tapi tak boleh masukkan Benda ke duniaan Kau masukkan benda-benda ke duniaan Tak sayurinya berada dalam Masjid Jadi Jadilah di situ Mencantikkan Masjid Bukan satu perkara yang Elok Bahkan makan Cantik Masjid Kalau Masjid cantik Indah Orang ramai Makmur Itu pun Ada manfaatkah Kecantikan Masjid tu Menambah Istrafala kah Tak tambah Istrafala pun Lepas sembahyang Masjid cantik Sembahyang Masjid tak cantik Sama Sama Habis ni cantik Membazir Dan menyalah gunakan Menyalah salurkan Sumbangan orang Ha Masjid-masjid cantik Apatah lagi Kalau Masjidnya besar dan cantik Orangnya kosong Lagi Lagi menjawab Sekala harta wakaf tu Kau kena menjawab Ya Betul Mencantik Cantikkan Masjid Ya Maka dalam Masjid Tak bersayuginya cantik Sederhana Simple Kemas Sederhana sahaja Ha Kemas Tapi orang mencantik Cantikkan Masjid Maksud bukan mengagungkan Allah dalam Masjid Bahkan mengagungkan diri Dengan tengok kecantikan Masjid Ha Ni Masjid kampung kami Ni Masjid estate kami Ni Masjid daerah kami Tengok betapa Punya cantik Tengok betapa Punya hebat Ada Masjid Elit untuk orang-orang Elit Itu sekarang Banyak yang orang taklah tutup Yang ada tak Bukan Masjid pun Nama sahaja Masjid Hakikatnya dari awal Bukan Masjid Kalau Kalau wakafnya tak betul Dia bukan Masjid Mana boleh wakaf tak betul Sebab hak milik tak betul Macam mana hak milik tak betul Pasal wangnya tak betul Ada 10 sen Wang rampas Tak boleh jadi wakaf Ini bahaya Tak boleh Tak boleh Tak boleh Hak milik belum clear Hak milik belum clear Tak boleh wakaf Maka kau sebutlah wakaf Kau sebutlah Masjid Sebetulnya hakikatnya Bukan Masjid Bukan Masjid Masya Allah Allahu Akbar Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah ya dalam Baik apapun itu Banyak kejahilan Di kalangan umat Islam Nabi sebut akhir zaman Ulama'nya Fasik Orang awamnya jahil Seram ya Si Fasik yang nak guide orang jahil Makasih orang jahil ni Ya-ya benar Percaya benar dengan orang Fasik Dibawa akan mereka Sampai jadi tak senonoh kan Tingkah lakunya Ya Jahil Kalangan umat Islam Betul Sekarang kalau kau rata-rata Pick up people On the road Kau tanya Rukun Islam Berapa Hitang Pukang dia menjawab Tanya Rukun Iman Hitang Pukang dia punya Jawab Ya Belum lagi tanya Rukun Sembayang Belum tanya lagi syarat-syarat sujud Syarat-syarat Rukun Sama tu Yang sokal ulama' pun tak boleh jawab Bilangan wanita lebih ramai Okey teman-teman semuanya Itulah video raksan hari ini Saya pun baru tahu Hal ini teman-teman Saya pun baru tahu hal ini Ternyata Kelahiran Awal kelahiran Nabi Adam Benarkah Awal kelahiran Nabi Adam Itu bertanda Akhir zaman Itu sudah dimulai Bertanda awal Daripada akhir zaman Dan akhir zaman Kecil ya Bertanda akhir zaman kecil Itu berakhir ketika Nabi Muhammad Dilahirkan Maka ketika Nabi Muhammad lahir Di muka bumi ini Baru tanda Akhir zaman besar Sudah dimulai Teman-teman Allah Ini pada zaman Nabi Muhammad ya Sekarang Nabi Muhammad Sudah wafat Dan kita sudah menantikan Hancurnya dunia ini Hancurnya kekuasaan Islam Tapi tak lama lagi Islam akan berjaya Teman-teman Oke itulah video Reson hari ini Jangan lupa Berbanyaklah kita Bersolawat kepada Nabi Muhammad Muhammad S.A.W. Berbanyaklah kita Mengamalkan Surah Al-Kahfi Ayat 10 Ayat pertama Sampai 10 Di ayat pertama 10 ayat Dan juga Ayat terakhir 10 ayat di Ayat terakhir Teman-teman ya Ini akan membantu kita Untuk selamat Daripada Fitnah Dajjal Akhir zaman Oke Itulah video Raksana hari ini Bagi teman-teman yang suka Video ini Tinggalkan like Comment dan share Jangan lupa juga Subscribe channel Daripada Merbat TV ini Dan tentunya juga Sokong dan Subscribe channel Daripada Cahaya Kesaksian Ofisial Nanti link Video ini akan saya Terdiskripsi Teman-teman bisa Cek support Videonya Tonton videonya Share juga Apabila video ini Bermanfaat dan Bagus Kita akhirin dengan Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh